Hai suaranya masuknya Oke kita lanjut materi untuk sistem operasi terakhir mungkin asinkron ya saya kasih video itu rekaman atau mungkin kelas ini yang sinkron sinkron saya lupa yang penting videonya itu nanti kalau nanti semua video-video itu dipulangi ya dipelajari karena di WS saya akan ujian tulis lah nah ini banyak sifatnya teori memang di metabula ini jadi video-video yang sudah pernah saya kasih itu kalau nanti dipelajari waktu mau bilang WS nanti Oke intinya di sistem operasi ini kita akan karya memahami tentang operating system di operating system ada berapa fungsi ada lima fungsi utama itu kan lima fungsi utama dari operating system untuk memanajemen file sudah pernah kita pelajari yang terakhir kemarin adalah untuk memanajemen proses kemudian manajemen memori sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertama kali awal-awal itu dulu ya nanti saya lihat lagi videonya apa cukup manjarinya itu yang banyak berbicara masalah eh loh apa analogi ember game bermainan gitu nah itu disitu nah yang interface kita malah sudah praktek ya jadi kita lupa ngenal interface interface atau antarmuka atau tampilan dari macam-macam semua operasi ya yang penting udah kenal yang namanya linux ya distro linux ubuntu udah tahu dalemannya gimana seperti apa nah kemudian hari ini kita coba bahas yang terakhir yaitu untuk io manajemen input output ya input output hardware oke di di manajemen ini nanti kita akan mengenal yang istilahnya namanya itu adalah kernel ya kernel jadi mungkin sering ya sering-sering dengar istilah kernel ya jadi kalau dikambarkan secara blok diagram itu kernel itu posisinya berada di tengah-tengah berada di tengah-tengah dia itu bener penerjemah ya penerjemah atau yang menghubungkan antara software dengan hardware itu aplikasi dengan hardware kita tahu diri hardware di komputer itu banyak ya jadi yang ada di motherboard yang nempel di situ itu semuanya hardware itu mulai dari mikroprosesor kartu grafis sampai dengan mouse keyboard ya itu semuanya hardware jadi tanpa itu semua komputer tidak ada apa-apanya ya maksudnya tidak tidak punya fungsi gitu karena kita semua operasi kita butuh input output ya kita ngetik kita butuh keyboard ya tanpa ada hardware keyboard komputer komputer juga nggak bisa meroses apa layar komputernya kita juga butuh banget ya kayak gitu tanpa ada yang di display kan ke kita ya kita mau ngapain dengan komputer termasuk suara ya kita dengarkan musik kita nonton film dan lain-lain itu kontribusi dari hardware hardware ada dua macam input dan output yang sifatnya sebagai input dan sifatnya sebagai output kan gitu ya saya kira semuanya bisa paham lah bedanya itu input 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 hardware sama output hardware input yang sifatnya satu kearah masuk ya masuk ke dalam komputer ya contohnya ada mouse keyboard masuk webcam juga termasuk kalau output yang sifatnya keluar ya diambilkan ke kita atau di outputkan ke kita contohnya adalah sound sound kemudian layar dan apalagi lampu mungkin banyak ya jadi itu semua ya jadi prosesnya tetap komputer itu ibaratnya berada di tengah-tengah ya CPU dari tengah-tengah dia memproses input dan memproses output ya in dan out nah ini kan sebenarnya kalau di komputer seperti itu ya hardware-nya nah tapi kalian kan juga belajar yang namanya embedded ya embedded saya tahu kalian sekarang mengenal atau dapat proyek di matakulah sensor AKE ISP ya ISP lawan 266 sebenarnya ada versi laka kelas kalian sekarang pakai ISP 32 sebenarnya yang bersama aja SP 32 itu pengembangan dari 8266 nah itu semuanya kan ada kaki-kaki itu sama kan kaki-kaki ini bisa berpisa difusikan sebagai input-an ataupun output-an begitu cuma bedanya kalau komputer ini input-outputnya sudah di apa ya sudah direkannya kemudian kayak sehingga sehingga input-an itu udah kelas berat intinya ya jadi kayak misalkan keyboard kemudian kayak oh iya di output ada printer kemudian ada mouse gitu nah ini sebenarnya yang dikirim di sini juga yang dimasukkan ke komputer itu sama dengan konsepnya sama dengan yang di sensor itu kalau kalian kemarin praktek di sini pakai sensor apa DHT DHT 11 ya itu keluaran dari sensor ini adalah suhu dan kelembapan gitu ya jadi sensor ini tuh bisa memproduksi nilai suhu dan kelembapan nah dua data ini kan langsung di interface kan ke dalam satu pin atau satu kaki ya kurang lebih sama ya perjalanan data itu dari sensor menuju ke ke mana controller atau ke mikroprosesor kalau disini mikroprosesor disini mikrocontroller ya itu sama perjalanannya adalah ada data yang jalan gitu kan nah yang kita sebut pakai data dalam bentuk bit ya jadi itu binar ini 0 1 atau 0 berapa kan gitu nah ini juga sama ketika mouse itu kita gunakan ini juga ada aliran data di sini akhirnya ada data binar berapa katakanlah keyboard nih keyboard nih yang kita kenal istilahnya awal qrt jadi urutan-urutan di hardware ed keyboard ada huruf gwe rty kan gitu nah huruf g itu udah dikonversi ke dalam sebuah binar berapa nah yang kita sebut sebagai asci asci code asci code atau kode asci jadi penting nih kode asci ini jadi semuanya ada di keyboard itu sebenarnya sudah ada tabel sudah ada konversinya ya asci code nah nah ini jadi huruf b itu kalau kita ngetik huruf b itu nanti komputer akan menerjemahkan itu ke rangkaian huruf binar atau kode binar kode binar 8 bit ya 1 2 3 4 5 6 7 ya harusnya 8 ya nolnya jadi seperti ini kode binar itu setiap huruf intinya semuanya akan diubah ke dalam bentuk binari tuh makanya sensor suhu ke lembapan juga sama ya cuma yang dia kirimkan bukan kayak ngirim huruf di keyboard ya tapi dia ngirim langsung nilai suhu sama ke lembapan nah nah itu berarti ada proses pengiriman binari ya kode binar ke dalam mikroposor kalau disini ya profesor kalau disini mikroposor outputnya juga sama ya kalau kalian udah belajar disitu outputnya pakai apa LCD itu juga keluarkan dari kaki-kaki output-an ya yang keluar kesini apa sama binary juga nah disini misalkan kita mau keluarkan itu ke sebuah tampilan monitor LCD monitor ya sorry monitor gitu ya itu juga sama dia akan ngeluarkan kesini dalam bentuk binary bedanya apa bedanya kalau disini skalanya kecil ya jadi mikroposor ini kan komputer tapi single purpose ya atau satu tujuan hanya untuk hanya untuk sensor dan aktor gitu ya hanya untuk sensor LCD luarannya hanya untuk LCD ngelakkan lampu dan lain-lain sehingga bitnya ini nggak terlalu banyak gitu loh nggak terlalu banyak atau tidak menangani dalam jumlah yang besar ini komputer itu sangat besar gitu misalkan kalau ngomong keyboard ini kecil mau kecil tapi bayangkan kalau misalnya memproses webcam dari webcam atau dari kamera video itu apalagi kalau resolusinya tinggi gitu nah itu data gambar itu akan akan dikonversi ke matrix matrix ke dalam bentuk binary sama otomatis satu gambar itu kalau disini mungkin bitnya hanya berapa byte gitu ya hanya berapa megabit 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 disini bisa satu gambar misalkan bisa tiga ratus megabit itu ukurannya besar nah dan dia bisa memproses kalau ini kecil ya karena setiap mikroposensor atau setiap chip itu kan punya karakter ya dulu pernah kita bahas jadi ROM-nya berapa memorinya atau registernya kemampuannya itu berapa tidak bisa dibandingkan ya atau disamakan mikroposensor itu ibaratnya mikroposensor yang punya ruangan memori besar gitu tapi kalau mikrocontroller dia itu kecil gitu ya karena memang yang ditangani hanya data-data yang kecil ibaratnya kalau disini butuh ember embernya nggak sebanyak di mikroposensor ya ingat ember itu fungsinya untuk mewadahin intinya di komputer itu yang harus bener-bener dipahami adalah konsep daripada memori ya memori itu ada banyak nah yang kalau di dalam mikroposensor di dalam kontrol namanya register nah kenapa butuh register ya kemarin kita lihat kan setiap operasi di komputer itu di mikroposensor itu ada operasi perpindahan dari satu register ke yang lain ibaratnya air itu dipindah-pindahkan ya di dalam mikroposensor itu air itu berjalan dipindah-pindahkan acara pindahnya menggunakan ember ember disini adalah register ini ini kalau begitu ya oke mungkin ada pertanyaan dulu nah sekarang di bagian ini bagian manajemen hardware kita mengenal istilah kernel gitu ya jadi kernel ini secara istilah dia itu menjembatani lah dia itu aplikasi ya dia itu software yang menjembatani hardware dengan software nah kalau di apa namanya di linux itu kita bisa nge-create ya jenis varian apa namanya jenis varian destroy istilahnya jadi kalau di linux itu kita kenal istilah distro ya jadi distro itu ubuntu kemudian ada linux main jadi macamnya banyak ya linux itu nah macam-macam linux itu yang kita sebut sebagai distro semua distro itu akan pakai kernel yang sama atau inti inti software ya inti dari operating system yang sama yang beda yang membedakan antar os ya antar sistro tadi biasanya kalau di linux kita sudah install software-software ya misalkan di sistem operasi linux yang namanya misalkan kali linux kali linux itu juga juga linux ya jadi dia linux cuma dari sisi tampilan berbeda dan software-software yang ada di dalamnya itu sudah di lengkapi khusus untuk hacking ya jadi linux yang dia itu biasa digunakan untuk hacking ya untuk hacking untuk security itu adalah kali linux ini salah satunya jadi kita nginstal kali linux ini sudah langsung terinstall software-software yang digunakan biasa digunakan untuk melakukan hacking atau cyber security beda dengan ubuntu ya kita nginstal ubuntu pertama software-nya ya di file-nya seperti itu software-nya isinya office dan lain-lain karena untuk penggunaan sehari-hari nah distros-distros linux yang lain itu sebenarnya engine-nya sama cuma dalamnya sudah ditambah-tambah aplikasi sudah di install aplikasi ya kalau di linux kita istilahnya itu remastering remastering distros jadi biasanya hanya diubah-ubah tampilannya temanya apa gitu tapi engine-nya sebenarnya masih sama masih sama nah kalau kernel ini fungsinya lebih dasar lagi jadi misalkan gini windows versus linux gitu kalau kalian tahu di linux itu ketika kalian udah install ya install linux itu otomatis hardware-hardware itu sudah langsung terdeteksi ya kalian tidak perlu menginstall driver kalau di windows masih harus install driver nah itu salah satu contoh ya kenapa seperti itu karena di linux di linux di kernelnya itu udah dilengkapi ya jadi kalau kita mau bikin sistemokrasi sendiri itu bisa sebenarnya ya kita tinggal ngambil kernelnya siapa kernelnya lirup ya nah dari ini open source makanya yang disebut open source itu itu ya jadi istilah apa namanya open source itu apa sih kode terbuka ya open source ya jadi linux itu open source dan android juga open source ya nggak open source apa mac mac itu tidak ya ini tidak dan windows kenapa seperti ini ya kalau kita pakai open source misalkan linux sama android ini kita bisa membuat sistem operasi yang semirip mungkin dengan misalkan misalkan pakai ubuntu ya nah kita bisa bikin operasi sistem operasi seperti ubuntu karena ubuntu ini dia ngambil engine kernelnya itu dari sini dari linux kernel ini ya linux kernel ini adalah shortcodes ya shortcodes atau kode kalau kita lihat dalemannya kalau kita download kita buka dalemannya itu kita bisa ngubah-ngubah kodenya disitu tau ya shortcodes shortcodes itu kode program ya kalau kalian kemarin udah belajar si plus plus si nah itu shortcodes dalamnya kan kalian ngetik sebuah program nah sebuah sistem operasi itu kan juga dibangun dari rangkaian kode-kode seperti itu itu yang disebut sebagai shortcodes nah kode-kodenya kode-kodenya itu itu kita bisa ubah kalau kita pakai linux ya ya kalau kita pakai linux itu kita bisa ubah kodenya misalkan ngubah apa nih nah ada banyak hal yang bisa kita ubah ya ini shortcodesnya nah misalkan kayak gini ya jadi shortcodesnya sih biasanya pakai bahasa-bahasa reaksi gitu karena si ini bahasa yang bahasa mesin nah kode-kode di dalam ini kita bisa ubah contoh misalkan kita mau ngubah apa ya contohnya sistem operasi yang kita buat ini misalkan apa dia hanya support hardware keyboard yang mereknya apa misalnya itu bisa kita mungkin kan seperti itu dia hanya support komputer itu hanya support merek-merek hardware yang mereknya logitech misalnya jadi kalau ditancapin merek-merek selain logitech nggak bisa kita itu sangat mungkin dilakukan kemudian yang lain-lain ya banyak hal ya intinya sih kita sebagai desainer dari sistem operasinya karena kita ngubah bisa ngubah-ngubah dalemannya kenapa bisa ngubah karena kodenya memang dibuka kernelnya ini kita nginstall kernel nanti ada gitu banyak nih jadi gimana kita misalkan bikin linux baru dan kita nginstall kita download kernelnya ini kemudian nanti di dalamnya ada proses nyeting-nyeting ya salah satunya itu tadi bisa dengan cara nyetingnya itu ya diubah kodenya ini misalkan komputernya dibuat hanya support satu vendor itu bisa nah di bagian pada saat nginstall itu nanti juga bisa di setting misalkan komputer ini nanti sudah support kalau biasanya kalau kita barusan nginstall ulang Windows itu biasanya masih harus nginstall apa aja sih nginstall driver display biasanya ya nginstall drivernya kartu grafis atau monitor atau VGA nah itu pasti biasanya nginstall dulu biar tampilannya bisa diatur brightnessnya misalkan ini atau nginstall driver audio karena kadang kalau kita nginstall Windows itu audionya belum terdeteksi ya nggak bisa buat play musik gitu harus di install dulu drivernya nah dengan menggunakan kalau kita bikin sendiri OS pake kita setting sendiri dari awal kernelnya ya 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 jadi ketika waktu mau develop pertama itu udah dimasukkan driver driver semua merek itu udah dimasukkan disitu udah di install lah intinya gitu nah sehingga nanti kalau udah di di compile ya udah jadi installer gitu jika kalian nginstall linux itu setelah selesai nginstall kalian nyalakan lagi semua hardwarenya udah terdeteksi itu soundnya udah bisa lanjut buat di play musik kemudian tampilannya udah bagus sudah bisa brightnessnya udah muncul udah bisa diatur dan lain-lain kenapa bisa seperti itu karena di bagian kernelnya ini waktu pertama kali dia set up ya dia mau ngompil itu semua merek pabrikan hardware itu sudah di install kan disitu nah berarti konsekuensinya apa konsekuensinya installernya itu akan membengkak ukurannya ya kayaknya kalau kalian bisa lihat ya installer-installer OS itu ya rating system itu ukurannya mesti di atas 1GB misalkan Windows itu berapa 4GB mungkin ya jadi kenapa bisa-besar ya karena di dalamnya udah dimasukin banyak hardware apa driver hardware berarti kalau pengen ukurannya kecil gimana ya udah nggak usah di install dari awal nggak usah di installi hardware device-nya drivernya nggak usah di installi jadi tapi konsekuensinya waktu pertama kali dinyalakan wifi belum detect display belum detect sound belum detect display belum detect jadi harus install manual satu-satu nah tentunya kan merepotkan ya tapi konsekuensinya adalah nanti ukuran atau size dari installernya itu akan mengecil gitu ya jadi seperti itu ya kernel itu posisinya seperti itu nah kalau secara teori nah ini secara teori ini ya jadi di salah satu fungsi dari operating system ya jadi kernel itu dia nempel di bagian ini ya manajemen hardware hardware management oke kalau kita lihat disini salah satu tugas yang penting dari sebuah sistem operasi itu selain memanage 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 scheduling yang kemarin itu memanage process ya juga dia memanage system dia juga harus memanage I O I O itu yang tadi saya uraikan ada ini ya nah disini ada dua jenis apa kategori device satu kategori block yang namanya block devices sama character device maksudnya apa maksudnya tadi ya jadi contoh dulu block device contohnya adalah hardware kamera nah ini yang gede-gede ya kalau character device contohnya adalah serial port parallel port sound card ya jadi kalau buat interfacing ini biasanya buat nge-print atau kalian bermain dengan Arduino atau hardware controller hardware itu menggunakan serial-serial ini pada parallel port ada serial port ya saya nggak tahu dibahas kayaknya ini ya karena sekarang umumnya komputer-komputer baru tuh parallel portnya udah rata-rata nggak dihilangkan oke lah kita bahas dulu nah parallel port itu kalau kalian masih temui di komputer di rumah misalkan itu yang bentuknya seperti ini ya db25 misalnya ada 25 lubang db25 ini jenis nya beda dengan yang USB kalau USB itu kita sebut sebagai serial ya kalau ini namanya parallel nah bedanya apa ini jarang dipakai kan sekarang hardware hardware suara paling yang pakai ini tapi kalau dulu hardware banyak yang pakai misalkan buat printer dotmetric printer-printer buat di wartel dan lain-lain itu atau di aduh wartel aja kalian mungkin udah nggak nemu ya jadi jadi di hardware zaman dulu tuh banyak yang dia itu supportnya 4 parallel ini nah untuk printer-printer yang yang sekarang sih sudah USB sih ini yang yang dulu printer semacam inilah buat kasir-kasir yang suaranya didit-didit gitu nah itu dulu banyak pakai yang jenisnya port-nya paralel kalau sekarang kan kalian udah pakai ini USB ya USB port ini ini udah USB port bahkan sekarang udah versi 3 ya versi 3.0 nah ini USB 3.0 kecepatannya udah beda dengan yang dulu-dulu jadi udah berkembang terus komputer itu dari dulu awalnya paralel ke USB ke USB serial terus serial udah berkembang terus nah bedanya apa gitu jadi port di komputer itu kalau kita lihat CPU lah itu mungkin masih ada yang pakai port paralel disini nah bedanya port paralel itu misalkan disini ada 25 lubang tadi ya DP25 nah setiap lubang ini nah jadi gini kalau saya punya printer ya saya udah barusan ngetik disini ya saya mau print untuk ngetik disini ya nah konsepnya itu yang membedakan dengan USB atau serial itu adalah cara pengirimannya jadi kalau binary nya itu misalkan ngirim huruf A A itu kan 1 0 0 1 0 misalkan ya 6 7 nah huruf A itu dia akan kirimkan setiap bitnya itu di setiap kabelnya ini tuh ini ya jadi satu itu dikirim lewat kabel yang ini nolnya kirim lewat sini nolnya lewat sini nolnya lewat sini satunya lewat sini dikirim secara bersamaan berarti apa apakah berarti lebih cepet dong berarti cepet dong iya jadi kelebihan dari port paralel itu cepat ya karena data bit itu dikirim secara serta kalau misal ada lawan bit ya semua kabel dipakai buat ngirim baru kalau jalan istilahnya jalan itu ya udah banyak ruas jalan lah tapi dia punya kelemahan kelemahannya adalah panjangnya itu nggak bisa panjang-panjang banget paling berapa satu meter itu udah banyak yang lost datanya ya atau hilang nah beda dengan yang USB yang sekarang USB itu punya keunggulan dia bisa panjang bisa 5 meter bahkan kadang 10 meter aja masih bisa dia gitu nah bedanya ini satu jalannya cuma satu nah jalannya cuma satu sehingga data ini akan dikirim secara berurutan ya dimulai dari bit yang pertama satu dia ngantri depan belakangnya 0 0 gitu ya jadi berurutan terus tapi ini ya cepat juga gitu loh jadi tidak lambat-lambat tidak lambat tapi ini tetap cepat ya nah ini ini yang membuat Google ya bisa panjang sehingga lebih ringkes ya karena kalau lapan kalau pakai set paralel itu kita harus menyediakan kabel yang banyak nah kalau pakai serial kita sudah cukup satu kabel kita bisa kirim data itu untuk secara berurutan nah block device ini hampir sama kayak gitu ya jadi kalau block device ini maksudnya alat-alat yang dia itu mengirimkan data dalam pengumlah yang langsung besar ya contohnya adalah apa di sini contohnya adalah hardisk kamera jadi kayak yang saya bilang tadi kalau kita ngepcer sebuah gambar itu kalau di convert ke binar itu udah binarnya udah gede banget ini jadi satu gambar ini misalkan gambar foto ya foto-foto sekarang kamera di situ tahu itu sekali jepret kurangnya bisa 5 MB itu ya 5 MB itu kalau dikonversi ke binar binarnya udah berapa kan banyak urutan binarnya nah ini harus di kita transfer dari satu gambar ke komputer jadi satu block data ini ya ukurannya langsung besar langsung dikirim di sini termasuk juga apa tadi hardisk hardisk itu maksudnya kita ngopi misalkan game gitu ya installernya game atau apa yang ukurannya itu besar sekali kita transfer ke sini itu kan ukurannya langsung satu block kode binar yang sangat besar nah maksudnya itu gitu kalau ini maksudnya yang kecil-kecil ya misalkan ngirim karakter termasuk keyboard misalkan keyboard kita punya keyboard kita ngetik huruf A K U gitu kan ini kalau ngirim kan binarnya hanya 38 kali 3 dan itu 8 kali 3 24 bit 4 bit dikirim di sini ini kecil ya beda ketika kita ngirim yang dalam bentuk block name besar seperti ini nah oke lanjut dulu nah kemudian di 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 istilah di istilah driver ya driver device device driver device driver adalah modul yang digunakan untuk apa yang untuk menghubungkan ya komunikasi antara hardware beneran dengan sistem operasinya dia itu menginterface kan interface itu menghubungkan interface itu menghubungkan dengan setiap lain menghubungkan device dengan device driver sorry ini device controller itu menghubungkan antara device dengan device driver jadi ada istilah device driver ya device driver di sisi sistem operasinya ya ini gak perlu dipahamir beriput intinya sih dari hardware itu ketika dia mau komunikasi di atau bisa dibaca di os itu harus di install driver harus ada penghubungnya penerjemahnya untuk setiap hardware ya termasuk memori monitor keyboard usb driver contoh lah ketika kalian itu install arduino kemarin tuh Arduino IDE ketika kalian tancapkan langsung pasti gak detect harus di install drivernya dulu begitu juga dengan alat-alat yang lain ya yang bener-bener baru contohnya yang bener-bener baru yang harus install driver misalkan kamera-kamera yang jenis-jenis baru yang dia itu merek-merek baru ya nah itu ketika kita masukkan dicolokkan ke komputer dia gak bisa langsung dikenali karena device drivernya belum ada dia harus ada device driver ya jadi dia harus ada device driver nah ada sekarang yang ngomong cara komunikasinya ada yang sifatnya sinkronis dan asinkron ya tahu ya bedanya jadi kalau sinkron itu saling menunggu kalau asinkron itu bisa 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 jalan bareng kemudian komunikasi alat IO itu ada tiga jenis ada yang pakai special instruction memory antara memory access special instruction ini apa ini bedanya gini bedanya antara special memory sama DMA ya sebenarnya nanti bisa dibaca sih cuma saya menyedarkan akan exam oke jadi kita lihat dulu ya kalau bagian dari mikro prosesor itu kan di dalamnya ada CPU ya kemudian ada apa lagi ada alu kemudian ada register atau memory dengan gitu ini ada kaitannya dengan register ya kenapa kenapa seperti itu nah karena gini hardware itu misalkan keyboard ya kamu ngetik kamu ngetik keyboard yang saya yang saya bilang tadi itu ada aliran data kesini kan nah itu data kan nggak bisa langsung diproses disini perlu ditampung seperti dulu itu di kasus-kasus apa komputasinya itu biner-biner ini perlu ditampung sementara ya perlu ditampung sementara kita nangis istilahnya itu buffer jadi misalkan sebuah kalimat ya Pancasila misalkan silah 1 sampai kelima itu kalau dikonversi kan ke biner bentuknya bineri 1-0 yang banyak banget nah ini harus di karena ini kan dikirim bareng serentak disini ya nah disini di bagian registernya ini kan lemari ini nah ini harus di diletakkan dimana gitu diantrikan dimana data ini dimasukkan diantrikan dimana disinilah kita ya yang perlu yang kita sebut sebagai buffer memori yang sifatnya sebagai buffer jadi data disimpan sementara sebelum nanti akan diproses ke kemarin tuh scheduling job scheduling kemana CPU jadi komputer eh data-data ini sebelum diproses oleh CPU misalkan CPU memproses buat di print gitu ya dia harus ditampung dulu di buffering disini nah DMA ini eh sorry DMA nah disini ketiganya ini punya strategi yang berbeda untuk mengantrikan lagi untuk mengantrikannya ini atau memanage data masuk itu ya yang paling bagus yang DMA ini ya jadi DMA ini bisa memanipi bisa apa ya misalkan ada hardware banyak masuk ya karena kan sering ya hardware itu misalkan kita lagi main eh lagi operasikan komputer gitu ya misalkan ada satu orang yang nancepin flash disk gitu kemudian ada lagi jalan belum selesai di copy kamu nancepin flash disk kedua gitu kemudian kamu juga nancepin joystick buat main game bareng nah ini kan ada semacam apa kalau kemarin kita sebut interupsi proses yang ini belum selesai udah di interupsi ada hardware baru masuk ini ada hardware baru masuk nah ini ada proses interupsi nah proses interupsi itu adalah yang apa namanya ini tadi special instruction memory map DMA itu punya strategi yang berbeda kalau ini yang yang special instruction itu ini diproses dulu ya hardware ini diproses dulu kalau ini belum diselesai dia nggak bisa detect ini ini tadi belum diproses ini belum diproses yang paling baik yang pakai DMA ini DMA ini memungkinkan buat langsung walaupun ada banyak device yang ditancepin langsung ya dia bisa kenal semua dan akan dilayani semua di situ kenapa karena dia bisa langsung akses ke memori dia mencarikan tempat ya mencarikan lemari buat nampung lah itu yang segitu jadi DMA itu mencarikan tempat ember lah mencarikan ember buat nampung kalau ada data kalau ada device baru masuk nampung kenapa seperti itu ya itu tadi karena di CPU-nya ini kan prosesnya bergantian sehingga harus di buffer dulu nah harus ditampung nah tanpa harus masuk ke CPU-nya jadi kalau di special instruction memory map ini ada koordinasi lah pentingnya segitu ada koordinasi dulu dengan CPU ini nah dengan CPU ini sebelum masuk ke register dia tanya dulu ke CPU kalau DMA itu sudah langsung masuk ke register sini dia nyarikan blok lemari yang kosong dia memasukkan di situ nah kemudian juga ada istilah di hardware ini istilahnya pooling sama intra ini tadi nah yang ini tadi maksud saya kalau misalkan ada flash disk baru masuk itu gimana komputer bisa deteksi kalau ada device baru masuk kalau masih pakai konsep yang long pooling ya masih pakai masih pakai teknologi yang pooling itu akan lambat ya teman-teman ya jadi misalkan kita tancapin sekarang mungkin nggak bisa langsung detect karena komputer itu melakukannya secara pooling pooling itu gimana pooling itu gini misalkan kalau di sebuah kelas ya misalkan saya sekarang ngajar gini ya di kelas itu kan ada banyak orang ada banyak mahasiswa nah pooling itu dosennya tanya ke sini siapa siapa yang siapa yang ada masalah gitu dia tanya tapi semuanya diem nggak mau jawab sehingga dosennya harus tanya satu-satu ngecek satu-satu oh kamu nggak ada masalah oke dia lanjut disini kamu nggak ada masalah oh ini ada masalah ini baru diproses oh ini nggak ada masalah ini nggak ada masalah ini nggak ada masalah nah ini namanya pooling ibaratnya apa kalau di sini oh sistem operasi itu dia akan ngecek setiap hardware ngecek dulu setiap hardware ada hardware baru nggak jadi setiap port itu ditanyai dia jadi kalau misalkan di CPU itu kan atau di komputer mu kan ada banyak port dia kan ada port USB itu ada berapa itu misalkan ada tiga kalau CPU kan banyak di belakang juga ada nah ini sistem operasi itu akan ngecek satu-satu ke sini oh ini masih ada nancep oke oh ini masih kosong di cek satu-satu oh ini nggak ada hardware baru gitu sehingga proses kalau misalkan kamu nancepin flash disk ke sini itu masih nunggu karena dia masih ngecek yang port yang lain nah beda dengan konsep yang atau teknologi yang swifatnya sudah interrupt ya interrupt itu si OSnya tidak aktif pasif ya jadi dia pasif ya dia nggak ngapa-ngapain jadi dia langsung kalau misalkan ada flash disk nancep ke sini nah si portnya ini yang akan ngasih tahu ke sistem operasi eh ada hardware baru masuk nancep tolong diproses nah gitu terlebih berarti kalau di sini di kelas tadi si dosen nggak perlu nanya siapa yang sudah selesai tapi siapa yang mau tanya gitu kan nggak perlu tanya ke semua nggak perlu ngecek satu-satu tapi mahasiswanya yang langsung acungkan tangan pak saya ada masalah oke dia langsung tangan di situ oh pak saya ada masalah nah ini konsep yang seperti ini yang kita sebut sebagai interrupt ini sehingga sekarang komputer-komputer baru udah meninggalkan yang sorry OS OS baru meninggalkan yang cooling tapi udah pakai yang konsep interrupt ya oke kira-kira gitu ya untuk ini kurang kali ada pertanyaan mungkin oke jadi karena mata kuleng ini sebenarnya lebih banyak teori ya jadi praktek nanti cobalah kita praktek nanti di akhir-akhir minggu prakteknya hanya simulasi untuk menggambarkan proses yang terjadi di microprocessor kita bisa pakai OS simulator yang kemarin itu baik ada pertanyaan mungkin oh ya untuk semester depan itu masih belum resmi ya jadi tetap nunggu pengumuman resmi apakah jadi daring apa eh luring apa enggak karena kemarin itu masih disurvei dulu ya intinya butuh kalau misalkan jadi luring kira-kira berapa orang yang siap berapa mahasiswa yang siap makanya saya butuh masukkan kalau nah ini katanya dengan orang tua ya kalau kalian mah mungkin oke-oke aja tapi tanya orang tua orang tuanya ngizinkan enggak kan nanti wajib wajib dengan surat yang ditandatangani orang tua kalau misalkan daring eh kalau misalkan luring nah masalahnya adalah untuk bidang minat kita itu ada kompetensi jaringan ya untuk eh network ya jaringan sebenarnya praktek dibuat online juga bisa cuma enggak akan beda-beda lah hasilnya ya kalau dengan megang hardware langsung gitu sehingga jaringan ini perlu perlu megang hardware misalkan nanti kalian harus keramping kabel ya harus jaraknya gimana bikin kabel land kabel UTP itu kemudian gimana setting router dan lain-lain itu kalau enggak lihat bendanya enggak megang itu pasti rasanya beda nanti ya makanya untuk bidang minat ini diusahakan adalah bisa luring gitu oke mungkin ada pertanyaan oke kalau enggak ada saya akhir ya materi itu hari ini di apa I.O. management untuk sistem operasi nanti kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang baru ya kalau udah pertanyaan jangan lupa sampaikan aja di grup masalah apapun ya kembaikan ke saya termasuk yang itu tadi perkulian semester depan orang tua kalian misalkan agak keberatan gitu tolong saya dikasih tahu biar saya bisa dengan data kira-kira berapa yang kita mau tanya mungkin halo nggak ada oke kalau gitu saya akhiri selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih